assalamualaikum para sahabat-sahabat semua kesempatan kali ini saya akan membagikan racikan umpan raja udang ya sahabat umpan putih raja udang pertama kita masukkan kuning telur asin ya sahabat kita gunakan satu buah kita pakai yang putih yang kuningnya ya sahabat ya lalu kita aduk kuning telur asinnya sampai halus sampai benar-benar halus ya sahabat ya kita tambahkan air panas sedikit ke telur-telurnya supaya untuk memudahkan dalam pengadukannya ya sahabat ya umpan ini sangat simpel tidak banyak bahannya sahabat tapi keampuhannya boleh dicoba oleh sahabat-sahabat semua ikutin terus videonya jangan skip biar tidak salah dalam penyerapan Oke sahabat untuk bahan selanjutnya kita gunakan empat sendok bubuk mie instan yang sebelumnya kita haluskan ya sahabat ya kalau di tempat-tempat sahabat tidak punya blender boleh diaduk secara manual pakai sweat ya sahabat ya sampai halus bahan selanjutnya kita pakai raja udang yang separuh ya kita gunakan separuh raja udang lalu kita aduk dan campurkan semua bahannya ya sahabat Kita aduk antara kuning telur asin Terus Mie instan Kita aduk semuanya ya sahabat Kuning telur Mie instan Amar raja udang Kita aduk sampai Benar-benar tercampur dengan rata Dan lembut ya sahabat Kalau sekiranya masih kekerasan Boleh kita tambahkan Air lagi ya sahabat Sampai Bahan benar-benar pas Sampai Benar-benar pulen ya sahabat ya Pokoknya untuk pemakaian air Sesuaikan saja dengan selera Sahabat-sahabat semua Ini adalah Umpan dadakan tanpa dikukus Ya sahabat Mohon selalu dukungannya ya sahabat-sahabat Biar channel saya makin berkembang Dan saya makin semangat Dalam mengupload Membuat rajikan-rajikan Umpan terbarunya Oke sahabat Untuk bahan berikutnya Yaitu Sandbell ya sahabat Untuk penggunaan Ikan sandbellnya Ikan tunanya ini Kita pakai separuhnya ya Separuh kaleng Atau kira-kira Dua sendok makan Ikan tunanya Kita gunakan Dua sendok Makan ya sahabat Lalu kita haluskan ikannya Sampai halus Detel halus Kita campurkan lagi Dengan adonan tadi Sampai benar-benar tercampur Antara ikan tunanya Sama bahan-bahan Adonan tadi Jika bahan sudah Terasa cukup Kekenyalannya ya Sahabat Kita tinggal Pakaikan Kroto Yang sebelumnya Kita Rebus Siram dulu Dengan air panas Ya sahabat Bukannya direbus Disiram dengan air panas Untuk Menghilangkan baunya Untuk pemakaian kroto Lebih banyak Lebih bagus Lalu kita campurkan Krotonya Pelan-pelan saja Dalam mengaduknya Biar tidak ancur ya sahabat Pelan-pelan saja Yang penting Tercampur Ini sekiranya Setelah dipakaikan Kroto Ini adonan agak Lembek Kita tinggal Gunakan pengerasnya Yaitu mie instan Yang tadi ya sahabat Yang sisa Kita gunakan Sampai benar-benar pas Menurut selera Sahabat-sahabat semua Jika sahabat-sahabat semua Mau Memakai pengerasnya Tidak menggunakan mie instan Silahkan Gunakan Telur penyu Atau Inoy Tawar ya sahabat Tapi saya Rekomendasikan Untuk Ngerasa Gunakan saja Mie instan Yang tadi Sisanya Ya sahabat Oke sahabat Ini Pembuatan Rasikan umpan Telah selesai Semoga Umpan ini Cocok Di tempat-tempat Sahabat semua Semoga sukses Wabilahitaufiqal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Mencoba Wabarakatuh